Pertandingan leg kedua antara Thailand versus Indonesia berlangsung di National Stadium Singapura pada Sabtu 1 Januari 2022 malam waktu Indonesia Barat. Pertandingan Thailand versus Indonesia berjalan terbuka dengan tempo cepat sejak menit awal. Pelatih Shintayong tampaknya membuat tim merah putih bermain menyerang sejak menit pertama. Egy diturunkan sebagai starter, yang menandai untuk kali pertama tampil di awal pada ajang piala AFF. Sejak main melawan Singapura di semifinal leg kedua. Egy menggalang lini depan bersama Witan Sulaiman dan Dedik Setiawan. Tiga pemain itu dibantu lini tengah yang diisi Riki Kambuaya, Rahmat Irianto, dan Ramai Rumaki. Egy menunjukkan daya juangnya yang tak kena lelah setelah menunjukkan penampilan terbaiknya melawan Thailand. Egy mencetak gol pada menit ke-80. Lewat tendangan keras, kaki kiri memanfaatkan umpan lambung terobosan dari Witan Sulaiman. Meski pada saat itu, tim Nas sudah hampir mustahil untuk dapat memenangkan pertandingan secara agregat. Namun, Egy menunjukkan kapasitasnya sebagai pesepak bola yang bermain di Eropa, melalui perjuangannya yang tak kena lelah. Hal itu membuat pelatih Thailand tak percaya dengan daya juang yang ditunjukkan pemain FK Senika tersebut. Nah, bagaimana menurut kalian tentang gol Egy yang mirip dengan ciri khas Messi? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!